Aminis Deryl Water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Warga diaspora di Amerika Serikat menyambut dimulainya pemerintahan Prabowo Gibran di Tanah Air. Namun sebagian memastikan tidak akan segan memberikan kritik dari jauh jika pemimpin baru Indonesia itu menyimpang dari visi dan misinya ataupun gagal menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat. Berikut laporan tim VOA. Terlepas dari perbedaan dukungan saat Pilpres Februari lalu beberapa warga diaspora Indonesia menyambut Prabowo Subianto sebagai presiden baru Indonesia baik dari pendukungnya Maupun dari mereka yang berseberangan Terkait keabsahan Gibran sebagai wakil presiden menurut salah seorang warga diaspora Melihat dengan kacamata optimis rakyat Indonesia telah memilih beliau Pak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran mengenai masalah kontestasi kemarin apakah itu legit atau tidak mungkin itu sudah di review mirror Meski mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran menurut sejumlah warga diaspora Indonesia mereka akan tetap mengawasi sekaligus menuntut janji-janji saat kampanye maupun dalam pidato pelantikan dan juga mengkritisi bila pemerintahan Prabowo Gibran menyimpang dari janjinya Termasuk dalam jaminan kebebasan berpendapat dan berserikat Mereka juga berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam politik balas budi khususnya dengan adanya belasan anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan warisan Kabinet Presiden Joko Widodo Apalagi 10 tahun terakhir ini kan kayak kita disugui lip service yang berlebihan Nah itu yang kita harapkan ke depannya tidak terjadi seperti itu Warna ini harus berubah Kita harapkan siapa aja di belakang Pak Prabowo dapat berdiri tegak Sementara Indonesian Muslim Society in Amerika berharap Prabowo akan bersuara lebih lantang terkait konflik Israel-Palestina Proof is in the pudding Saya mendengar pidato beliau itu saya cukup encourage gitu ya Beliau membicarakan mengenai masalah ketidakadilan di Palestina Dan beliau melakukan beberapa statement mengenai itu Ya selama ini Indonesia sebagai negara Muslim terbesar Saya kira masih kurang bergaulnya gitu Ketua Gerindra USA mengatakan Yakin Prabowo tidak akan menolak kritik Nah yang saya pegang dan saya lihat itu apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu yang akan dia lakukan Orangnya tidak akan menolak kritik Akan menjadikan satu perbaikan Bahkan diwanti-wanti di para kader Gerindra Beritahukan Jika saya tidak benar jangan diikuti saya Menurut kalangan diaspora ini Apapun kritik yang mereka sampaikan Yang didorong oleh kepedulian dan keterikatan batin pada tanah air Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim dan tim VOA Terima kasih